Komisi ADPRD DKI Jakarta mendorong Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta segera menetapkan perolehan jumlah kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD DKI Jakarta untuk periode 2024-2029. Ketua Komisi ADPRD DKI Jakarta, Mujiono, mengimbau KPU DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan Pemprov dan Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan proses serta melengkapi berkas-berkas yang diperlukan agar dapat berjalan sesuai jadwal. Dengan begitu, pengucapan sumpah janji anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan Padan Musyawara DPRD DKI Jakarta yakni pada 26 Agustus 2024. Kita berharap tetap bisa kita lakukan tanggal 26 on time apapun ceritanya gitu ya. Ya Pak, kita akan saling membantu dan akan saling support satu sama lain. Hal senada juga diungkap Wakil Ketua Komisi A, Inggrat Joshua. Ia menegaskan, pelantikan dan pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 harus dilakukan tepat waktu. Tujuannya agar tidak terjadi kekosongan jabatan. Kita ini dilantik cepat karena habis ini kita harus menyusun APBD untuk 2025. Itu maka waktunya hanya 3 bulan sampai November. Apakah mungkin kalau dilantiknya lebih lama terus kemudian tidak terbahas semuanya? Kan nanti yang rugi masyarakat. Di kesempatan yang sama, anggota KPU DKI Jakarta Dodi Wijaya mengungkapkan belum ada penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih DPRD DKI Jakarta karena masih ada sengketa. Karena SK-1050 masih disengketakan oleh peserta pemilu di Mahkamah Konstitusi, sehingga KPU DKI Jakarta dalam waktu kemarin belum bisa menetapkan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih. Kami mendapatkan informasi bahwa penetapan hasil pemilu secara nasional perubahan SK-1050 karena ada satu perkara yang dikabulkan di Kabupaten Lahat, maka akan dilakukan informasi dari Kabupaten Lahat di tanggal 22 Agustus. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.